Halo anak-anak, selamat pagi Bu Pivin ulangi melalui video ini ya Tadi kayaknya waktu kita zoom kurang jelas ya Nanti bisa buat belajar lagi di rumah kalau menggunakan video Nah, dalam gambar ini Ada Nina dan Adi Mereka sedang apa? Ya, mereka sedang belajar bersama Apakah dengan belajar bersama Mereka dikatakan rukun Ya, memang mereka rukun sekali Lihat Tidak ada rukun itu berarti tidak bertengkar Nah, saling menyayangi Itu namanya rukun ya Oke, kita lanjutkan Selanjutnya Nah, disini ada percakapannya Nina Dan Adi Bu Pivin jadi Adi Kalian menjadi Nina ya Yuk Kak Nina maafkan Adi Adi tidak sengaja mematakan pensil kakak Baik Kak Nanti Adi ganti pensil kakak yang rusak Terima kasih Kak Kakak memang murah hati Nah, dari percakapan ini Ada satu ungkapan yang dikatakan oleh Adi Yaitu Murah hati Kita ingat murah hati artinya apa? Suka memberi Tidak pelit Nah, ya Dan selanjutnya Oke Di lain hari Adi dan Nina sedang membaca bersama Adi bertanya kepada kakaknya Nah Bu Pivin jadi Adi Kalian jadi Nina ya Aku sudah sampai halaman 44 kak Kakak sampai halaman berapa? Nah, ya Adi membaca cerita sampai halaman 44 Sedangkan Nina membaca ceritanya sampai halaman 124 Pada pertemuan ini kita belajar tentang nilai angka Nah, nilainya berbeda-beda sesuai tempatnya Kita belajarnya Mulai ratusan, puluhan, dan satuan Nah Nanti semakin kalian besar Kalian pasti belajar nilai satuan yang lain yang pasti lebih besar ya Nah 44 Nah, 4 yang depan ini Ini menempati tempat puluhan Nilainya 40 Yang di belakang menempati tempat satuan Nilainya 4 Nah, kalau dituliskan seperti ini 40 ditambah 4 Nah, dalam bentuk panjang Ditulis ada seperti ini Empat puluhan Empat satuan Kemudian ditulis angkanya Nah, sekarang punya Nina Ada tiga angka di sini Yang dari belakang dulu kita lihat Nilai 4 menempati tempat satuan Nilai 2 menempati nilai tempat puluhan Nilainya 20 Yang pertama, yang paling depan Angka 1 Menempati tempat ratusan Nilainya 100 Jadi dapat ditulis dalam bentuk panjangnya Satu ratusan Dua puluhan Empat satuan Kalau ditulis dengan angka Menjadi Seratus Ditambah Dua puluh Ditambah Empat Sama dengan Seratus Dua puluh Empat Nah, di halaman Dua puluh Satu Kalian ada tabel disitu kan Sudah kalian isi ya Nah, pintar Yuk Nah, untuk mengerjakan soal ini Tadi sudah ibu jelaskan Nah, untuk summer 1 Yang A ini Deli, ramah, dan rendah hati Deli disukai oleh teman-temannya Ungkapannya yang mana? Ya, ini Rendah hati Kalian tulis disini ya Rendah hati Artinya Apa yuk Nah, kalian tulis sendiri ya Untuk yang B Made adalah seorang putu buku Made memiliki banyak koleksi buku Nah, ini Ungkapannya adalah Kutu buku Kutu buku Ditulis disini Kemudian Artinya Kamu cari ya Minta tolong mama papa Yang nomor dua Nah Kita baca 376 Ditulis 376 Nah 763 Ditulis 763 Nah Oke, untuk yang nomor tiga Kalian bisa tulis sendiri ya Nama bilangannya Bupi Fin bacakan dari sini Nah Ini bacanya 549 Yang ini 813 Yang ini 962 Nah Kemudian yang empat Nomor empat ya Kalian tuliskan yang di garis bawah ini Nilainya apa R untuk ratusan P untuk puluhan Dan S untuk satuan Angka tiga di 323 Tiga yang depan Ini yang menempati Ratusan 485 5 5-nya ini menempati apa Ya Satuan Tulis S di sini 516 Angka satunya Menempati Puluhan Tulis P di sini 792 Duanya menempati Satuan Tulis S di sini 829 8-nya menempati Ratusan Tulis R di sini 960 6-nya menempati Puluhan Tulis P di sini Nah Oke Untuk pembelajaran 4 Sampai di sini Nanti Ibu lanjutkan Pembelajaran kelima Dan ke enam Ya Oke Bye-bye Bye-bye Ibu lanjutkan Ibu lanjutkan Ibu lanjutkan